Intro Halo apa kabar pemirsa semuanya? Senang sekali kembali menjumpai Anda di Anjang Sana Ngobrol Santai Seputar Pariwisata Jogja Persembahan dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta Di kesempatan kali ini kita akan ngobrol santai Tentunya dengan suasana yang begitu indah Di Seraton Mustika Yogyakarta Resort & Spa Pemirsa kalau kita berbicara soal pariwisata di Jogja Ini rasanya tidak ada habisnya ya Banyak sekali potensi pariwisata yang begitu luar biasa Yang juga tentunya terus dikembangkan Untuk kembali meningkatkan geliat pariwisata di Jogja Dari 4 kebupaten, 1 kota di Yogyakarta Tentunya masing-masing memiliki potensi dan juga keunikan Salah satunya yang ada di Kabupaten Kulonprogo Kita tahu banyak sekali keindahan di sana Mulai dari berbagai macam destinasi wisata di Sepanjang Menoreh Kemudian juga ada Waduk Sermo Tapi ternyata pemirsa Kita mungkin ada di antara Anda yang sudah pernah mendengar Atau mungkin baru kali ini Ternyata ada juga salah satu wilayah Dekat dengan Waduk Sermo yang memiliki potensi luar biasa Untuk terus dikembangkan Yaitu kawasan konservasi Kawasan Suwaka, Margasatwa, Sermo Ternyata banyak sekali potensi di sini yang bisa dikembangkan Untuk menjadi destinasi wisata Kira-kira seperti apakah pengembangan ke depannya Kita akan ngobrol lebih lanjut dengan narasumber kita kali ini Karena saya tidak sendirian Sudah bersama dengan saya di sini Beliau Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta Saya mau menyapa terlebih dahulu Bapak Muhammad Wahyudi Apa kabar Pak Wahyudi? Alhamdulillah sehat Mbak Alhamdulillah sehat ya Pak ya Semangat hari ini Bapak? Semangat Pastinya ya Pak ya Bapak ini kalau kita berbicara soal Keluon Progo Kemudian mendengar kata Waduk Sermo Barangkali juga sudah banyak rekan-rekan di luar sana Yang pernah berkunjung atau barangkali mendengar dari Waduk Sermo ya Pak ya Tapi ternyata satu hal yang menarik Saya juga jujur ini Pak baru tahu Ternyata di dekat dengan kawasan Waduk Sermo ini ada sebuah kawasan konservasi yang juga cukup potensial ya Pak ya Mungkin boleh diceritakan dulu Pak Wahyudi Seperti apa sih Pak kawasan konservasi di dekat Waduk Sermo ini Pak Wahyudi? Baik terima kasih Jadi kawasan konservasi suaka marga satwa Waduk Sermo ini Dahulunya itu adalah hutan produksi Pak Oke Hutan produksi dan dialihkan statusnya menjadi suaka marga satwa Beberapa pertimbangannya salah satunya karena disitu ada beberapa satwa yang perlu dilindungi Dan juga termasuk disitu penting untuk mendukung Waduk Sermo nya sendiri Oke Disitu sebagai daerah tangkapan air untuk Waduk Sermo Nah sampai saat ini kawasan suaka marga satwa Sermo sendiri Itu sudah banyak sekali dimanfaatkan untuk wisata Oke Secara umum sebenarnya walaupun sebenarnya statusnya sampai saat ini masih suaka marga satwa Mbak disitu Kita tahu sendiri bahwa suaka marga satwa Sermo ini ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan Baik Nomor 3.1.1.2 tahun 2014 Luasnya 184,99 hektare Mbak Luar biasa luas kan ya Pak ya Luas dan potensinya cukup bagus disitu Ada apa saja mungkin Pak? Ya disitu ada beberapa satwa, ada beberapa tanaman yang lain dan terutama view-view keindahan untuk selfie Sangat banyak Oke Beberapa kegiatan film kemarin juga mengambil izin mengambil tempat untuk mengambil gambar disitu Jadi memang pemerintah daerah Kulon Progo menginginkan Menyampaikan kepada kami BKSDA untuk bisa kawasan ini bisa mendukung pariwisata yang ada di Kulon Progo Karena ini juga berhubungan dengan KSPN, Kawasan Strategi Pariwisata Nasional itu Dan kami pada persisnya siap untuk membantu Oke, artinya memang sejauh ini manfaatannya memang masih fokus pada konservasi saja ya Pak ya Untuk wisata pun juga barangkali baru beberapa dan belum fokus untuk dimanfaatkan sebagai destinasi wisata seperti itu Bapak Iya, karena statusnya itu Mbak Oleh sebab itu tahun lalu, tahun 2020 Kami sudah mengusurkan ke pusat dan direspon positif Kami melakukan yang namanya evaluasi kesusahan fungsi Mbak Oke Jadi kami melihat kembali fungsinya SM Sermo itu Karena kami ingin kawasan ini juga bisa mendukung pariwisata yang ada di Kulon Progo Ya Maupun di Yogyakarta Sehingga nanti tim terpadu yang kami sudah ditetapkan oleh keputusan Menteri ini Akan bekerja dan nanti akan merekomendasikan Fungsi kawasan ini apakah tetap Soekamarga Sato Atau mungkin bisa saja diturunkan menjadi Taman Wisata Alam Sehingga bisa dikembangkan lebih optimal lagi untuk wisata Oke, oke Tapi mungkin Pak, kami juga penasaran nih Pak Ada sedikit-sedikit mungkin gambaran yang belum disampaikan Pak Kira-kira sebenarnya ada Mungkin gambarannya ada tenaman apa saja di sana Pak Kemudian juga hewan-hewan apa saja sih Pak Yang dilindungi di kawasan Soekamarga Sato Sermo ini Pak Ya, di sana salah satu hewan yang cukup menarik Dan populasinya masih ada sekitar 6 ekor Hasil identifikasi ini, fertilisasi kami Itu Kijang Muncak ya Kijang Muncak? Ya, ada di sana masih ada 6 ekor Dan tanaman-tanaman dan satwa yang lain Burung dan lain sebagainya Hasil inventarisasi kami Setiap beberapa tahun kami lakukan masih ada Dan kita berharap Walaupun nanti itu nanti ke depannya akan dikembangkan untuk wisata Pasti tetap harus menjaga kelestarian satu-satwa tersebut Karena wisata saat ini itu wisata yang lebih mengutamakan kepada alam Alam, betul Berbicara salam Healing forest itu bagus Yang kita sudah pernah sering dengar Bagaimana orang bisa masuk ke hutan mendengar bunyi-bunyi dan lain sebagainya Dan itu sangat bagus untuk dikembangkan Dan hutan di sana cukup lumayan masih baik walaupun itu dulu hutan produksi Dan kita berharap ke depannya nanti setelah selesai EKF ini nanti kita melihat Kita akan menentukan mana yang bisa dikembangkan untuk wisata Tapi mana yang tetap harus dilindungi Oke jadi memang nanti akan di evaluasi belajar lagi ya Pak ya Kira-kira manakah yang bisa dikembangkan menjadi kawasan wisata Dan juga mana yang memang benar-benar menjadi kawasan untuk dilindungi itu tadi Tapi Bapak kalau kita melihat juga kaitannya dengan Waduk Sermo ya Pak ya Ini apakah dua kawasan ini juga saling berkaitan Pak Apakah artinya juga Waduk Sermo dan kawasan konservasi ini juga saling memberikan sinergi diantara keduanya Pak Oh iya pasti Beberapa bangunan fasilitas dari Waduk Sermo ada di dalam kawasan kami Jadi Waduk Sermo itu kan dikelola oleh balai besar wilayah Serayu Sungai Opa ya Jadi salah satu instansi dari kementerian PUPR Dan mereka mengelola Waduk itu tujuannya yang jelas untuk mensuplai air Dan yang paling utama memang Waduk itu harus dijaga benar-benar kondisi airnya harus tetap terjaga Oleh sebab itu kita harus menjaga hutan yang ada di situ Kalau hutannya tidak terjaga otomatis nanti akan mengurangi debit air yang ada di situ Jadi bagaimanapun tetap hutan di Sermo itu tetap harus dijaga Walaupun kita nanti akan kembangkan untuk wisata tentunya Kami pada masyarakat mendukung pemerintah daerah yang merespon positif untuk mengembangkan wisata di Kulon Progo Tapi tetap kami juga harus memperhatikan aspek sisi konservasinya Ya betul tetap di tujuan utama karena memang untuk melindungi itu konservasi jadi tidak boleh ditinggalkan ya Pak ya fungsi utamanya Lalu Pak kemudian melihat adanya juga pasti dukung dari pemerintah untuk akhirnya juga Ada keinginan untuk menjadikan wilayah konservasi tersebut sebagai wilayah destinasi wisata ya Pak ya Respon dari masyarakat seperti apa Pak sejauh ini? Oh sangat bagus jadi terakhir kami berkomunikasi Berkomunikasi jadi saya sudah berkomunikasi dengan Dinas Pariwisata Kulon Progo dengan Kepala Desa dan sebagainya Mereka memang menginginkan untuk Suaka Margasata Sermo itu bisa memberikan kontribusi juga Wisata kepada masyarakat dan pemerintah setempat Dan itu direspon juga oleh kami dan pemerintah pusat dalam menikah LHK ya Dan itu tadi ditunjukkan dengan kami sudah bentuk tim teknis untuk mengkaji kembali Untuk status dari SM Sermo sendiri itu Oke artinya juga masyarakat mendukung ya Pak ya ada yang banyak tersebut Kemudian Pak kita kan juga melihat bahwa dengan adanya Yogyakarta International Airport Ini kan juga akhirnya mendukung Kulon Progo untuk terus mengembangkan destinasi wisatanya ya Pak ya Ini apakah juga menjadi angin segar Pak untuk nantinya dibangun destinasi wisata Di kawasan konservasi Suaka Margasata Sermo ini? Iya iya tentunya memang begitu Saya sendiri sudah punya desain di Sermo sendiri ya Jika nanti itu statusnya mungkin nanti menjadi taman wisata atau apapun nanti kita lihat dari hasil kajian ini Tapi paling tidak disitu nanti sudah kami sudah punya desain-desain tertentu disitu untuk bisa mendukung wisata yang ada disitu Jadi ini kan sebetulnya peluang dari pemerintah yang harus direspon juga oleh pemerintah kita Dalam hal ini kami pemerintah pusat kan harus merespon itu bahwa KSPN ini kan mendukung sampai ke Borobudur ini kan Jadi tentunya Sermo pun ini harus punya peran Dan juga harus bermanfaat untuk masyarakat sekitarnya Kawasan konservasi bukan kawasan yang harus kaku tidak boleh dimanfaatkan Tapi tetap harus bisa dimanfaatkan dengan sisi lestarinya itu Oke bisa dimanfaatkan tetap memperhatikan sisi kelestarinya tadi ya Pak ya Sesuai dengan tujuan utamanya karena memang ini adalah kawasan konservasi Nah kemarin juga Pak ketika melihat adanya respon dari masyarakat kemudian juga kawasan yang begitu luas kalau boleh dibilang ya Pak ya Sangat luas tadi seluas 184,89 hektare Oke sekawasannya sangat luas Ini kira-kira kedepannya nanti sudah ada belum sih Pak Perancangan mau dibuat seperti apa dalam artian kawasan seperti apakah Apakah mungkin fokus ke bagaimana kita bisa menikmati suasana alam Atau mungkin juga dari Bapak sempat menyampaikan Ini ternyata menarik sekali dijadikan kawasan untuk selfie juga gitu Pak Jadi gini Mbak, dari hasil sidang ICC MAB UNESCO Tanggal 29 Oktober tahun lalu di Paris Jadi ada ditetapkan cagar biosfer Merapi Merbabu Menore Oke Merapi Merbabu Menore, cagar biosfer Ini sebetulnya satu kebanggaan untuk Provinsi DIA ya Oke Terutama juga untuk Kabupaten Kulon Perogos karena menore kan sepanjang sana menore Bahwa kawasan suaka marga salta sendiri itu adalah bagian dari dalam cagar biosfer itu sendiri Oke Nah kenapa ditetapkan itu karena ada SM itu sebetulnya alasannya juga Hmm Dimana dalam cagar biosfer itu sendiri kan pengelolaannya nanti itu harus berdasarkan Memperlihat melihat sisi aspek sosial, ekonomi, budaya, masyarakat dan semuanya Ya betul Nah oleh sebab itu peluang cagar biosfer sekarang ini sebenarnya setelah ditetapkan ini lah Harus kita betul-betul bisa bersinergis dengan semua instansi yang ada di sana Untuk bisa kita mendukung apa selanjutnya yang akan kita kerjakan nanti setelah ditetapkan sebagai cagar biosfer Oke Salah satunya seperti tadi saya sebutkan bahwa mungkin kita akan melihat bahwa untuk pemberian masyarakatnya Termasuk dengan wisata dan lain sebagainya yang ada di sana Oke artinya juga ketika nanti kawasan konservasi dikembangkan menjadi kawasan wisata Juga ada tugas baru untuk bisa bagaimana mengajak masyarakat di sana untuk lebih sadar ya pak ya Terlibat dalam upaya pengembangan destinasi wisata ini Masyarakat tidak boleh ditinggalkan Tidak boleh ditinggalkan Ya baik pemirsa nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita kali ini Dan juga nanti tentunya akan ada dua naras baru berikutnya Yang akan mengajak kita untuk ngobrol lebih jauh lagi Bagaimana pengembangan dari kawasan wisata yang ada di Kabupaten Kulonprogo Jangan kemana-mana tetaplah bersama kami di Anjang Sana Terima kasih telah menonton